Pemirsa artis Sandra Dewi menjalani pemeriksaan selama 10 jam sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tatnia Gatima yang melibatkan suaminya Harwis. Sementara tersangka Helena Lim juga menjalani pemeriksaan selama 8 jam. Keduanya bungkam saat keluar dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Artis Sandra Dewi bungkam saat meninggalkan gedung Kejaksaan Agung usai menjalani pemeriksaan untuk kedua kalinya. Sebelumnya Sandra Dewi juga menjalani pemeriksaan pertama pada 4 April. Sandra Dewi yang tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pagi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Tiba yang menimpa suaminya Hefimois. Pemeriksaan penyidik dilakukan untuk mendalami kepemilikan artis Sandra Dewi dan dugaan keterikatan dengan kasus korupsi yang menjerat suaminya. Seperti Sandra Dewi, Regi Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim juga enggan berkomunik usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Helena Lim yang merupakan saksi angka dari kasus korupsi izin usaha tambangan diperiksa penyidik terkait penyitaan akset miliknya. Sandra Dewi meninggalkan kejauh sekitar pukul 19.30 setelah menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam mulai pukul 11.00. Setelah keluar dari ruang pemeriksaan, Helena yang mengenakan rompi merah muda langsung memasuki mobil tahanan kejauh. Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kedua bagai saksi dalam perkara dugaan korupsi tata diaga komoditas tibah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUPT tibahkah tahun 2015-2022 memenjerat suaminya Hervey Moyes. Selain melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sandra Dewi, penyidik juga melakukan pemeriksaan tersangka Helena Lim terkait penyitaan aset. Kejaksaan Agung telah menetapkan 21 tersangka terbasuk Harvey Moyes dan mendahas sejumlah barang bukti dalam perkara yang menimbulkan kerugian negara mencapai 271 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan.